Halo assalamualaikum selamat datang kembali di channel aku Harmayani untuk kali ini saya tidak akan upload video tentang kerajinan bunga karena mungkin kesibukan jadi saya tidak sempat buat video tentang itu sekarang saya akan membuat tutorial masak sehari-hari Insyaallah kalau ada waktu saya akan buat lagi kerajinan bunganya kali ini saya akan masak dengan biaya hanya Rp20.000 ya untuk dua orang cukup sehari lebih hemat ya pun terima kasih teman-teman yang udah nonton untuk yang belum subscribe subscribe dulu channel ini like comment dan share ke sosial media yang kalian punya lanjut saja ini saya akan masak jengkol sama kentang ini semuanya tadi saya beli nggak nyampe Rp20.000 ya guys jengkol tadi saya beli seberapa tuh harganya Rp8.000 dan ini nggak habis habis semua ini masih ada sisa nih cuma Rp8.000 dan tadi saya beli kentang Rp3.000 udah saya kupas dan saya potong-potong juga dan ini juga nggak habis semua masih sisa satu nih jangan cabai ini saya beli Rp5.000 ini Rp5.000 ini Rp5.000 kebetulan bawang sama bawang putih sama tomat dan bawang merah ada di rumah jadi saya nggak beli ini Rp5.000 Rp3.000 Rp8.000 dan ini Rp8.000 Rp16.000 yang terakhir kangkung guys nih kangkung cuma saya beli Rp3.000 jadi cuma Rp19.000 Rp19.000 mau jadi masak apa ya diapain ya hari ini oke mau tahu cara masaknya mau tahu apa yang akan saya masak hari ini simak terus tutorialnya jangan lupa like comment dan subscribe langkah pertama kita panasin dulu minyak setelah minyak panas kita goreng jengkolnya jika udah warnanya coklat seperti ini angkat dan tiriskan kemudian lanjutkan dengan menggoreng kentang sebelumnya kentangnya udah saya taburin garam ya bun sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah selalu support channel saya untuk yang belum subscribe subscribe dulu channel ini jangan jangan lupa like dan share juga ke sosial media yang kalian punya kentangnya kalau udah agak kecepatan begini udah mateng angkat dan tiriskan selanjutnya kita haluskan cabai bawang merah bawang putih dan tomatnya ya guys dan saya kasih garam secukupnya ini menghaluskan cabai nggak harus menggunakan ulekan ya guys kalian bisa haluskan menggunakan blender juga ini saya tidak menggunakan blender karena menurut saya lebih enak aja kalau di ulek gitu jika cabai sudah halus masukkan irisan tomat maaf tadi tomatnya nggak saya ulek tapi saya iris-iris aja dan kemudian lanjutkan masukin cabai yang harus tadi jangan lupa diaduk tumis hingga mateng ya guys nah ini tumisan cabainnya udah harum dan udah hampir mateng untuk jengkol yang tadi habis digoreng aku geprek-geprek ya guys agar lebih meresap bumbunya ke jengkol untuk cabainya saya kasih sedikit micin kalau cabainya udah mateng gini kita masukin jengkol dan kentangnya kentangnya ya 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 selanjutnya aku akan masak sayut tumis kangkung pertama saya tumis dulu bawang merah dan bawang putih dan irisan cabai merah tumis hingga semuanya mulai harum kalau udah harum gini kita masukin sayur kangkungnya selamat menikmati selamat menikmati kalau udah layu semua seperti ini tambahkan sedikit air ya karena saya suka kuah jadi saya tambahkan agak banyak jangan lupa tambahkan garam dan penyedap ya guys nah ini dia hasilnya semoga bermanfaat ya bun masakan simpel murah mudah dan tentunya pasti enak terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe dadah bye